Sempat ada informasi rame juga ya waktu itu ya di sosial media ya Kang ya Iya betul Ini tentang pinjaman online atau pinjol gitu Nah ini mungkin bisa disampaikan dulu ceritanya gimana tuh Kang Robi Jadi gini Tepatnya mungkin saya sedikit cerita tentang kronologinya ya Iya silahkan Awalnya Tanggal 2 saya dan istri mengecek rekening pakai mbanking Setelah ditek lah kok ada rekening kita bertambah tanpa kita tahu itu dari mana Ada sekitar ada lebih 1.600.000 di rekening saya Setelah saya cek udah kita cek mutasi rekening 5 hari kebelakang Sama ya 5 hari kebelakang itu dicek ternyata Tanggal 1 ada dana yang masuk Sebesar 804.000 804.000 dan itu 2 kali Dan nominalnya sama Oke Nah otomatis kita Terus otomatis kita cek kan Ini dari rekening dari mana nih Setelah saya cek Ternyata tidak ada jelas keterangan siapa pemilik nombor rekening Cuma yang jelas kalau tidak salah ada keterangan disana DDR DDR kemungkinan dari 523 Kode 523 Terus belakangnya ada SJF Nah Dua-duanya sama Seperti itu Nah berhubung tanggal 2 April sampai tanggal 4 April Berarti hari Jumat sampai minggu Libur panjang kan Ya sudah kita Rencananya tanggal 5 Pergi ke bank Tempat rekening saya Pembukaan rekening Setelah saya cek Tanya ke Apa Ke customer service Customer service pun tidak bisa memastikan Ternyata Data pemilik pengirim nomor rekening itu Tidak bisa Tidak bisa di Bisa di cek gitu Itu Nah Otomatis Dan kemungkinan CS hanya bilang Kemungkinan ini ada pinjaman online Oh oke Akhirnya yaudahlah Kita tunggu aja Kalau ada Kalau pinjaman online Biasanya juga tiba-tiba ada yang hubungi Ternyata Tidak lama kemudian Kemarin Kemarin ya Kemarin tanggal 6 April Tiba-tiba ada yang menghubungi Tanggal berapa pun kan Tanggal Kemarin Tanggal 6 Eh mohon maaf Kemarin kan tanggal 7 Tanggal 6 Berarti Hari Selasa ya Hari Selasa Hari Selasa Tanggal 6 Ada yang menghubungi Dan Istilahnya Melakukan Penagihan Anda harus membayar 1 juta 200 Gitu Jadi otomatis Dari 804 ribu itu Saya harus bayar 1 juta 200 Jadi selang Selang 5 hari Dari tanggal 1 Sampai tanggal 6 saya harus mengamalkan Dana 1 juta 200 Itu Yang Maaf Yang 804 ribu Jadi 1 juta 200 Seperti itu Oke Itu Itu tagihan yang pertama Tagihan yang pertama Sekitar pukul 10 10 10 10 20 Terus Otomatis setelah itu Saya Share nih ke teman-teman Sharing Cari informasi Makanya langsung Saya share di Twitter Kebetulan Teman-teman Alhamdulillah Banyak yang Respon Respon yang bagus Banyak Yang Apa yang Perhatian terhadap Tweet saya Akhirnya Sempat rame juga Terlalu rame Di share Banyak yang Menghubungi Nah tak lama Kemudian Selang Sore hari Sekitar Pukul 15 13 Sekitar 15 13 Ada yang Menghubungi lagi Dan itu Atas nama kan Yang berbeda Penagihannya pun Sama tetap Gitu Atas nama Atas nama Yang berbeda Itu adalah Dari perusahaan Pinjaman online Atau orang Yang menelponnya Beda Nah Jadi gini Kan penagihannya Awalnya Piacet ya Belum ada Telepon-telepon Piacet yang pertama Yang jam 10 Itu Mengatasnamakan KSP Hidup hijau Dalam purung Toko diskon Gitu Yang kedua KS Yang kedua KSP Pulau bahagia Nah otomatis Oh iya sebelumnya Yang WA itu Saya balas Maksudnya saya balas Ini pinjaman yang mana Atas nama Saya harus bayar kemana Atas nama Apa Dan ini aplikasi apa Karena kan Logikanya Kalau benar-benar Sebenarnya sih Saya gak jadi masalah Kalau memang saya yang pinjam Otomatis ketika Misalnya saya pinjam Pake aplikasi Aplikasi online kan Ada datanya kan Misalnya Aplikasi A Kemudian Tenornya berapa Saya pinjam berapa Harus mengembalikan Tanggal berapa Kan seperti itu Sementara ketika ditanya itu Mereka gak jawab Malah Kesannya mengancam Akan sebar kontak Dan lain-lain Gitu Kalau yang KSP KSP Tokoh bahagia sih Mereka Memberikan virtual account Yang harus saya bayar Ke nomor rekening ini Gitu Kalau yang KSP KSP Pulau bahagia itu Gak jelas Gak jelas banget Ditanya Saya pinjaman berapa Pake aplikasi apa Harus kirim kemana Mereka enggak Mereka hanya bilang Harus bayar Harus bayar Harus bayar Gitu Oke Gitu Kurang lebih seperti itu Tapi Kang Robi sendiri Kalau dipikir-pikir Begitu ya Ini emang pernah Apa ya Setidaknya Apakah sempat download Aplikasi untuk pinjaman online Atau sempat ada Kalau kasus yang sebelumnya Sempat PRFM juga terima itu Jadi awalnya pendengar PRFM Sempat dapat Whatsapp Seperti tagihan Tapi kemudian Mengarahkan untuk Klik link Nah pas dibuka Tiba-tiba ke download Saya kurang tahu Sebelumnya Maaf kepotong Sebelumnya Teknisnya saya kurang tahu nih Apa Tapi memang sebelumnya Jauh-jauh hari Saya pernah pinjaman online Dan itu sudah beres Gak ada masalah Tapi Memang Di Di handphone saya Sering masuk SMS spam Dan WA spam Gitu Nah Saya kurang tahu nih Kalau saya Saya pribadi Saya Lupa Tapi kurang tahu nih HP saya Biasanya sering dipakai AD Main game Dan lain-lain Ketika main game pun Sebenarnya Iklan yang muncul Kebanyakan Ada Credit online Credit online Gitu Saya gak tahu Kalau itu Keklik oleh adi saya Ketidak sengajaan Atau seperti apa Gitu Oke Tapi Ini yang ditanyakan Sebenarnya adalah Kalau misalnya pun Pengajuan kan Seharusnya ada Apa ya namanya Data-data yang harus Diisi lengkap Supaya yang pinjemnya Juga kan gak sembarangan Gitu ya Kang Robia Nah Nah betul Jadi sebelumnya Saya juga sempat Di DM Sama Diminta Keterangan Dari pihak Apa Pihak Surat kamer online Sudah diminta Memberi solusi Bukan memberi Mereka memberi solusi Dan sudah menanyakan Ke OJK Sebenarnya Terjadi berbagai kemungkinan Karena penyeman online ini Kan berbagai kemungkinan Apakah data saya tersebar Artinya Ketika dulu Bisa jadi Ini berbagai kemungkinan Kan kalau teknis Harus ada pengusutan Lebih lanjut kan Ya Ada berbagai kemungkinan Pertama adalah Yaitu tadi Salah satunya adalah Klik link Yang kedua adalah Data kita pernah minjam Kemudian data kita tersebar Seperti itu Oke Jadi ini Jadi ada Dua kemungkinan ya Modusnya sih Sebenarnya sederhana sih Mereka asal Intinya gini Sebenarnya modusnya Mereka sederhana Asal tahu nomor rekening kita Tahu foto KTP kita Sebenarnya buat mereka Sudah cukup Gitu Apalagi kan sekarang Ya Kayak Banyak Aktifitas yang Apa Menggunakan foto Menggunakan KTP Yang memungkinkan Hal itu terjadi Tapi Kalau saya pikir Kalau saya pikir sih Bisa jadi Kemungkinan besar Dua kemungkinan itu Data saya Tersebar Atau Saya pernah Klik pinjaman online Nah pas rame Di Twitter tuh Kang Itu sempat ada yang curhat Ada pengalaman yang sama juga Enggak Kang Banyak banget Banyak banget Banyak banget Cuman kan yang jadi soal sih Sebenarnya Alhamdulillah Sayangnya langsung proaktif kan Nyari-nyari informasi Di Di web Di Apa Di Youtube Gitu Makanya saya coba Share dulu tuh Siapa tahu ada yang sama Kejadiannya Nah makanya akhirnya Saya coba proaktif Cari tahu Dan kebetulan Ada teman yang dari Lembaga Bantuan Hukum juga Mereka udah ngasih saran Hingga pada akhirnya Kemarin saya sudah laporan sih Ke Forestabes Bandung Sudah diterima Surat penganduan minimal sih Dari Apa Saya share ini tuh Setidaknya Biar ada edukasi Buat yang lain Kalau saya yang bisa menghadapi Dengan Dalam tanda kutip Dengan kepala dingin kan Gak Apa Gak akan membuat Jadi resah kan Akhirnya Tapi takutnya Kalau orang-orang yang Belum sepaham Belum paham Soal hal Soal hal ini Kasian juga mereka Akhirnya mereka panik Gelap mata Atau seperti apa Terus akhirnya Mau gak mau Akhirnya dibayar Yang jadi soal adalah Oke Kalau dibayar Tapi yang saya lihat Kemarin kan ada Sempat di share Sama Mas Ismail Pahmi Yang dari Drone Empit kan Terus kemudian Beliau share juga Ke Mas Nusa Putra Yang dari CCIC Porli Kalau tidak salah ya Kalau saya salah Dan mereka memberi saran Dan mereka pun Memberi Apa Memberi gambaran Hal-hal ini bisa terjadi Karena apa Nah sekarang kalau Kang Robby sendiri Akhirnya mau bagaimana nih Kang Uangnya akan disimpan saja Terlebih dahulu Atau sudah coba Sempat hubungi juga Ke Apa tadi teh Namanya KSP KSP itu yang tadi ya Kang Jadi sekarang Dalam tiga hari ini Mereka Terus-terusan chat Ada yang sampai Mengancam sih Dengan Poisonaut Dan itu Gunta ganti Gunta ganti Nomor WA Yang mbak ya Ya teh ya Pakainya Pakai ini Pakai nomor Apa Pakai nomor Whatsapp Akun Bisnis Nah karena Saya sudah disahankan oleh Teman yang dari Lembaga Bantan Hukum Kata beliau gini Yaudah Kang Robby Sekarang mah Solusinya adalah Kang Robby Mengkonfirmasi ke mereka Setiap ada WA Konfirmasi Menyatakan bahwa saya Tidak pernah merasa Meminjam itu Dan kemudian Untuk penyelesaiannya Saya memberi opsi Pertama Saya akan Mengirimkan Saya akan Mentransfer uang Sesuai dengan nominal Yang mereka transfer Yaitu 804 ribu Jika Jika tetap ada penagihan Dan tidak ada solusi Ya dengan sangat terpaksa Saya akan menghubungi Pihak kepolisian Berhubung mereka Terus-terusan menghubungi Ketika saya kemarin Di kantor polisi Pun tetap seperti itu Ya akhirnya Saya bikin laporan Akhirnya sekarang Kalau yang barusan Saya langsung kirimnya Kirim surat konfirmasi Kirim Balasan konfirmasi Chat Kemudian Kirim Kirim surat pengaduan Yang dari polisi itu Karena sudah Saya scan Nah Untuk sementara Berdasarkan saran itu Untuk uangnya Saya akan tetap simpan Artinya simpan Sampai ada penyelesaian Penyelesaian seperti apa Dan barusan pun Setelah ada yang menghubungi Kemudian rekan saya Yang itu Yang Yang lawyer itu Sudah ngasih tahu Ya sudah Kang Rob Kalau memangnya Kang Rob Ibaratnya Sudah males menghubungi Kasih aja nomor kontak saya Nanti saya Advokasi Seperti itu Jadi pada akhirnya Uangnya akan tetap Saya simpan Jadi Uang di rekening saya Yang disesuaikan dengan Jumlah nominal Yang mereka transport Sekitar 804 ribu Kali 2 Berarti Tapi entah ya Kalau Berarti 1.608 ribu Tapi entah Kalau nanti Kepotong admin bank Saya kurang bau Cuman yang jelas Saya sisakan sejumlah itu Kalau tidak salah Ada lebihnya Lebihnya ada uang Uang sisa saldo saya Sekitar Jadi 1.613 ribu Kalau tidak salah Dan itu tetap di rekening saya Tetap disimpan itu Sisanya uang-uang yang Tidak ada berhubungan dengan Peminjaman Dengan apa Dengan transfer itu Saya alihkan ke nomor rekening istri Oke Tapi ini kan maksudnya Dalam hal ini Sudah merasa tidak pinjam Dan kemudian kan Akhirnya malah Dirugikan ya Kangnya buang-buang waktu Bikin laporan Terus abis itu dapat Diswam chat Betul Saya kemarin Seharian Serian penuh Harus ngurus-ngurus ini Gitu Oke Dan terus ditambah lagi Ini disebar juga gak sih Maksudnya kan Biasanya kalau pinjaman online Tidak cuma Ngechat ke Kang Robi saja Tapi juga biasanya Yang ada di nomor kontak Dihubungi juga Sudah nyampe situ belum? Oh iya betul Setelah kejadian ini Saya pun disarankan Untuk Klarifikasi Jadi sebelumnya Saya sudah Ngewanti-wanti Ke rekan-rekan yang ada Di kontak saya Dikonfirmasi Bahwa saya Dijelaskan Kronologisnya Saya sudah bikin Kronologisnya Sesuai yang ada Di Twitter juga Saya kirim Ke kontak Ke rekan-rekan Ke grup-grup Jika ke depan ada itu Ya mungkin Resikonya sih Sebenarnya Seperti yang Teteh bilang Ada Nama baik saya Karena kan Tidak semua kontak saya Mengerti dan paham Mungkin Ada yang merasa Ada yang Manevewo Mane nunginjem Gitu kan Ada lah Omongan gitu Tapi buat saya sih Gak jadi masalah Saya tidak Apa ya Tidak memperhatikan Omongan orang Yang jelas Saya tidak merasa Minjam Ya saya Ya saya Abaikan saja Yang jelas Saya sudah Klarifikasi Tapi Sejauh ini Sebenarnya Kenapa saya Lapor Kenapa saya Menempuh Langkah-langkah Yang dianggap Tepat itu Yaitu tadi Agar Kasarnya Tidak melebar Kemana-mana Ya sudah lah Memang resiko saya Memang misalnya Ini jalannya Saya harus Kena masalah Masalah Ya sudah Saya saja Jangan sampai Kentak-kentak saya pun Karena juga Tapi sejauh ini sih Selama 3 hari Saya belum ada yang Hubungi Misalnya teman-teman Ada yang hubungi Robi ini ada yang Ada yang WA Atau seperti apa Belum sih Sejauh ini belum Hubungi Ya mudah-mudahan Jangan sih Ya betul-betul Berarti Kak Robi Ini kan terakhir Itu sudah dibalas juga Dengan sekaligus Kirim scan Laporan dari kepolisian Dan setelah itu Ada respon apa Apakah ada jawaban Setelah ada scan Laporan dari kepolisian Barusan ada yang Ngeyel sih Barusan Sekitar 2 Ya 2 dari 2 Yang berbeda ya Dari KSP Hidup Hijau Dan KSP Pulau Bahagia tersebut Saya Semetak saya balas Ada yang Bahkan ada yang Balas sih Mereka ngebalas juga Mereka balasnya Kalau tidak salah Apa ya Mereka balasnya gini Kita tidak pernah Meminjamkan uang 804 ribu Kita meminjamkan uangnya 1.200.000 Lah Yang ini Yang pertama Saya juga Nominalnya 804.000 Ini Minta 1.200 Mau bayar enggak Nah gitu Akhirnya Sudah daripada Mengganggu kontak saya Makanya Saya langsung Sudah nomor saya Tidak diaktifkan Artinya di airplane Nomor telepon saya Saya pakai Wifi Terus kemudian Karena kebetulan Sekarang Kerja di rumah Jadi ya sudah Dibiarkan saja Paling Ya akhirnya Kalau Ngelepon-ngelepon PWA atau NgeWA Saya langsung Blokir aja Itu blokir 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 Bagi saya sih Sebenarnya Ada yang Gini ya Di Di twitter juga Banyak yang Apa ya Ngasih saran-saran Nyeleneh ya Udah lah Uangnya mah Pinjem Uangnya mah Pinjem Uangnya mah Pakai aja Karena itu mah Soda Itu untung soda kok Biar aja Biar pinjol Ruki sekalian Pinjol yang ilegal Ruki sekalian Tapi bagi saya sih Sebenarnya Aduh Apa ya Mau makan Hak yang bukan hak Saya tuh Gimana Ya Ya udah mas Secara agama saya Agama saya memang haram Jadi gak nyaman Saya pengennya Udah Udah lah Balikin aja Udah beres Cuman Dari awal pun sih Sebenarnya Pas pertama kali Ada WA Minta itu Saya rencananya Ternyata ya sudah Saya transfer balik Cuman saya berpikir Setelah saya baca Nyari-nyari info Takutnya malah Jadi pemarasan Ketika saya kirim Ternyata Nomernya gak sampai Ke nomor rekening Yang lain Akhirnya Tagihan tetap ada Gitu Bahkan Bahkan saya sebenarnya Sekarang kalau memang Benar-benar mereka ada Saya pengen ketemu Maksudnya ya sudah Ayo ketemu sama saya Kita selesaiin Ya udah mbak Ketika bayar Ada hitam di atas putih Sudah luna sudah beres Gitu Oke Baik Jadi ini berarti Sementara Ya akhirnya Dispam chat Telepon Kemudian juga Tapi belum ada solusi Sama sekali Tagihan juga masih ada Tapi setidaknya Sudah lapor Pertugas polisian Sifatnya sekarang Bertahan aja Ibaratnya Istilah dari Rekan-rekan saya Yang ngasih tau Nges weh antep Da'amualilah Palingnya Ngenwayahna weh Intinya Sampai Hiji sampai Dua bulan lah Maksimal Dupa kuat-kuat Weh wayahna Mereka ganti nomor Ganti nomor Gitu sih Banyak yang saran Seperti itu Ya Mau gak mau sih Udah kejadian Kayak gini Ya saya Ya saya harus Harus kuat juga Karena Setahu saya sih Kuncian mereka Hanya satu Ketika pinjaman online Kuncian mereka adalah Mereka menyasar Sisi psikologis kita Mengejar Ketakutan kita Nama kita Disebarkan Ke orang lain Oke Jadi ketika kita takut Ketika kita panik Itu kuncian mereka Gitu Oke Jadi ya Sudah sekarang Walaupun Sebenarnya Saya gak bisa Tenang juga sih Masih ada kepikiran Masih ada itu Tapi ya mau gak mau Saya harus tenang Menghadapi ini Gitu Iya Kang Robi Tapi kalau misalnya Laporan yang curhatan Curhatan lain Yang masuk ke Kang Robi Itu Sempat ceritanya Kayak gimana Sama Ngerasa Tidak pernah Mengajukan Terus kemudian Dapet transferan Atau ada yang Pernah dapet transferan Tapi kemudian Ditagih pinjaman Atau gimana Ceritanya Kang Robi Ya jadi Ada Aduh banyaknya Cuman ada Rata-rata sih Yang ceritanya itu Ada yang Kirim Kirim link Tiba-tiba Terus Sudah kirim Link Link tiba-tiba Ketika di klik Mereka Ketarik Tiba-tiba Sudah ada penagihan Terus Kalau orang lain Yang lain Rata-rata Uangnya Tidak ada Hanya seperti itu Kalau saya Kebetulan ada Bahkan ketika saya Lapor polisi pun Kalau khusus-khusus Yang saya Polisi pun Kaget Nah Orang lain Mau datang kesini Karena ditagih Karena minjem Ya aman Diteransman Gitu Cuman rata-rata Gitu Rata-rata Mereka tuh Kebanyakan Bisa jadi Pernah pinjam online Dengan aplikasi yang lain Terus datanya Kesebar Rata-rata Seperti itulah Kurang lebih Modusnya sama Bukan sama sih Kurang lebih Ya itu tadi Kejahatannya Kejahatan Ngambil data kita Kurang lebih Seperti itu Oke Baik 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 Baik